Ibu Menlu untuk maju ke depan untuk memberikan price statementnya waktu dan tempat kami persilakan Rekan-rekan media Ibu Bapak yang saya hormati hari ini sampai besok Indonesia kembali menggelar Bali Demokrasi Forum atau BDF yang ke-12 dan untuk BDF tahun ini dihadiri oleh 90 negara dan 7 organisasi internasional sejak didirikan 12 tahun yang lalu BDF telah menjadi salah satu platform utama di kawasan untuk saling melakukan tukar pikiran, tukar pengalaman dan juga best practices dalam demokrasi atau isu-isu yang terkait dengan demokrasi dan kita percaya bahwa dalam demokrasi tidak ada one size fits all formula Rekan-rekan media yang saya hormati BDF tahun ini dilakukan dalam situasi dunia yang masih diwarnai ketidakpastian kita saksikan political content terjadi di beberapa negara dan tentunya demokrasi juga tidak kebal terhadap kemungkinan adanya kemuduran dari demokrasi itu sendiri nah kejalan ini dialami oleh banyak negara di dunia ini untuk itu keberlangsungan demokrasi khususnya di kawasan Indo-Pasifik harus terus diperjuangkan Rekan-rekan wartawan untuk tahun ini kita mengambil tema demokrasi yang inklusif dan sebagaimana yang saya sampaikan di dalam pidato pembukaan tadi terdapat keterkaitan perat antara inklusivitas dengan kerapuhan sebuah negara inklusivitas ada tiga elemen yang kita coba tadi lihat dengan data antara demokrasi inklusivity dan juga level of fragility yang kemudian tadi angka-angkanya sudah saya sampaikan pada saat pidato pembukaan sebagai hasil dari research yang kita lakukan semakin inklusif sebuah negara maka negara tersebut akan semakin tidak rapuh atau stabil jadi tidak rapuh atau dia akan semakin stabil oleh karenanya proses demokrasi memerlukan partisipasi dan kontribusi aktif seluruh lapisan masyarakat keterlibatan inklusif tanpa memandang latar belakang menjadi keniscayaan di dalam demokrasi dan inilah esensi dari sebuah demokrasi yang inklusif bagi Indonesia teman-teman demokrasi yang inklusif bisa didorong jika kepercayaan publik terhadap demokrasi tetap dijaga peran perempuan terus dapat ditingkatkan dan keterlibatan pemuda sebagai pilar demokrasi masa depan dapat terus diperjuangkan oleh karena itu pada tahun ini untuk pertama kalinya BDF diselenggarakan dalam empat panel secara paralel jadi nanti akan ada empat panel yang dilakukan secara paralel dan keempat panel tersebut merepresentasikan empat pilar BDF panel A adalah government forum panel B adalah civil society and media forum panel C adalah youth forum dan saya sudah berkesempatan bertemu dengan anak-anak muda ini semalam bersama dengan wakil menteri luar negeri dan panel D adalah business community forum dan ini adalah pertama kalinya di dalam BDF kita melakukan pertemuan dengan kelompok pelaku bisnis yang tergagung di dalam BDF dan mereka akan membahas mengenai economy inclusivity dan ikut aktif menuangkan pemikiran dari perspektif pelaku usaha dalam menciptakan iklim yang stabil dalam pemajuan demokrasi teman-teman wartawan yang saya hormati isu partisipasi perempuan menjadi salah satu nilai yang secara khusus disoroti oleh BDF tahun ini peningkatan perempuan sangat penting dalam proses demokrasi dan saya sangat gembira karena memang kita sudah merencanakan akan ada empat menteri luar negeri perempuan yang bicara di dalam satu panel yaitu menteri deputi perdana menteri sekaligus menteri luar negeri dari Namibia menteri luar negeri Australia dan juga menteri luar negeri Kenya dan kita nanti akan membahas mengenai women leadership inclusion and the state of democracy dan keempatnya ini mewakili tiga benua yang berbeda Afrika Asia dan juga Australia dan tadi baru saja teman-teman kita menyaksikan penanda tanganan tiga nota kesepahaman kerjasama antara kementerian luar negeri dengan pihak non-pemerintah yaitu Universitas Kejamada Universitas Islam Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia MOU ini difokuskan untuk peningkatan kapasitas usaha mikro dan menengah pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada negara-negara berkembang mitra Indonesia ini adalah bentuk konkret untuk memastikan bahwa demokrasi berkontribusi langsung dalam pemajuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan ini juga untuk sebagai salah satu implementasi dari Bali Demokrasi Forum yang berbicara mengenai masalah inklusifitas jadi kita memberikan bantuan kapasitas building dalam bentuk pendidikan pelatihan dalam merangka meningkatkan inklusifitas bagi negara-negara mitra kita di dalam berdemokrasi jadi intinya itu dan panel A akan segera mulai sebentar lagi demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan dan pada hari ini juga saya akan melakukan pertemuan bilateral dengan tujuh negara yaitu Solomon Island Fiji New Zealand Namibia Kenya Singapore dan Timor Leste sementara besok kita akan melakukan selain tentunya Bali Democracy Forum masih berlangsung kita akan melakukan pertemuan 2 plus 2 Menlu Menhan Indonesia dan Australia jadi besok kita akan melakukan pertemuan 2 plus 2 Indonesia Australia demikian yang dapat saya sampaikan nanti setiap kali sesi selesai akan ada update dari kami termasuk pada saat pertemuan bilateral selesai dan sekarang saya harus kembali karena saya akan menjadi pembicara di panel A terima kasih teman-teman selamat pagi terima kasih Ibu Pantri luar selamat pagi selamat pagi